Terungkap pekerjaan Ayah Sawang, anak disabilitas yang dibawa tenaga kerja wanita ke Karawang, Jawa Barat. Ayah Sawang lupanya bekerja sebagai satpam perumahan. Hal itu diungkap langsung oleh Siti, TKW yang bekerja di rumah Sawang. Siti menjelaskan, meski saat ini usia Ayah Sawang sudah usur, tapi rasa sayang dan tanggung jawab terhadap anaknya tak akan hilang. Kerjanya mirip satpam perumahan kita, tapi dia bisa gaji kita, bisa nafkahin anak-anaknya, bisa nguliahin kakaknya, ucap Siti. Makanya hebat, hebat banget, cuma satpam, tambahnya. Lebih lanjut, Siti memaparkan jika Ayah Sawang bertanggung jawab dengan profesi yang diambilnya. Semasa dia hidup patah tulang, masih kerja loh. Bapaknya hebat, hebat banget, kata Siti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!